Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Fotokopi 3. Di kesempatan tahun ini, kita akan belajar men-pop up lagi ya sebuah pemasan. Disini saya sudah mempunyai sebuah pemasannya, disini saya sudah punya juga desainnya seperti ini, nanti desain ini kita masukkan ke pemasannya ini. Nah oke, kita langsung saja. Langkah pertama yang harus dilakukan, teman-teman seleksi dulu pemasan ini. Teman-teman bisa menggunakan laser tool ataupun quick selection tool, atau juga teman-teman bisa menggunakan pen tool ya disini ya, untuk menyeleksinya. Dan disini di tutorial kali ini saya menggunakan quick selection tool ya, sebagai buat menyeleksinya teman-teman ya. Oke, caranya gampang dan sangat mudah teman-teman ya ini ya, kalau tool yang satu ini mudah, kita tekan aja seperti ini, kita geser. Nah, udah jadi teman-teman, jadi otomatis terseleksi seperti ini, udah tampil nih, namanya terseleksi ya, udah tampil, kayak semut-semut yang lagi berjalan seperti ini nih, hitam-hitung ini lagi berjalan, nah itu udah terseleksi namanya teman-teman. Kemudian, teman-teman disini duplikat layar, nah duplikatnya teman-teman bisa dengan cara menekan di keyboard ini, ctrl plus j, nah jadi terduplikat seperti ini teman-teman ya, ini namanya terduplikat. Nah, oke, nah untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan, ini ya, kita buat, kita bikin rectangle tool disini, rectangle marble tool, nah disini, terus modulnya kita pilih yang safe, dan disini, untuk warnanya bebas ya teman-teman ya, nah disini saya pakai hitam aja, dan struknya dikosongkan aja, oke, kemudian disini bikin kotaknya seperti ini, di rectangle tool ini, kita klik kanan di bawah sini, klik kanan, kemudian pilih contact to smart object, Nah, oke, kemudian teman-teman bisa dikurangkan dulu, ini kontrasnya ini, dikurangkan dulu, nah seperti ini, kemudian, teman-teman pergi ke edit, transform, ya, transform, waf, atau teman-teman juga bisa dengan cara menekan ctrl, t, nah terus waf disini ya, Nah, kemudian kita ikuti lengkungannya seperti ini, nah seperti ini ya teman-teman, lengkungan, sesuai lengkungan, lengkungan yang ada di kemasan ini ya, seperti ini, Jika sudah, kemudian tekan enter, oke, kita kembalikan kontrasnya ke 100% seperti ini, kemudian klik kanan lagi, Create Cleaving Mask, oke, nah ini teman-teman, masukkan foto ini, ke dalam kemasan ini, teman-teman cukup klik dua kali disini, nanti datang, Notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal pilih oke aja, nah, teman-teman akan diarahkan ke rectangle blue yang kosong, yang tidak yang kosong, yang hitam ya, ini rectangle blue yang tadi kita buat disini ya, Jadinya seperti ini, nah, yang sini, gambar ini desainnya, kita tarik ke rectangle blue yang ini, nah ini kan masih kecil teman-teman, perbesar, Dengan cara menekan CTRL T untuk transform, nah, perbesar seperti ini, dipasin aja, gak apa-apa, oke, nah, udah seperti ini, kemudian, teman-teman bisa di-close ini, close, nah disini ada bacaan disini ya, notifikasinya, teman-teman save, yes, Nah, kita lihat, misalnya tadi ya, nah, ini, dengan secara otomatis, si besen yang tadi kita bikin ini, yang disini, akan masuk kemasannya, dengan otomatis ya, dengan sendirinya, seperti ini, udah rapi, Nah, kemudian, biar kelihatan lebih detail lagi, nah disini, untuk rectangle blue-nya ini, teman-teman bisa rubah, Nah, disini modenya jadi multi, nah, seperti ini, jadi, kelihatan teman-teman ya, tuh, jadi, detailnya si multi, oke, Detailnya si kemasan itu, jadinya kelihatan ya, seperti ini, jadi, seperti asli ya, nah, teman-teman bisa dikurangin kontras disini, yang ini, Bisa digelapin juga, biar lebih, lebih timbul, kita gelapin di layar satu ya, DRL, seperti ini, kalau pengen lebih, kelihatan lagi, Nah, lebih detail lagi, teman-teman ya, kelihatannya, nah, oke, cukup sampai disini, teman-teman ya, tutorialnya, semoga bermanfaat, Dan jangan lupa, ditinggalkan like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman ya, oke,